Berjumpa lagi dengan saya, kali ini saya membuat alat, saya yakin pasti bermanfaat bagi setiap Anda. Baik, ini ada kunci T yang sudah patah dan rusak. Kemudian, ini ada rantai keteng motor Mega Pro. Ini saya ada bos, besi yang sudah ada lubangnya, kemudian ada tambahan satu. Baik, kita langsung saja, pertama sekali dulu kita akan memotong ini ya, ini sama ini, kita potong. Baik, yang ini kita buang, sama yang ini. Kemudian, rantai keteng ini kita potong. Setelah itu, yang ini kita satukan. Dan yang ini juga. Jadi, kita las dulu yang satu ini ya. Kita usahakan rata ya, supaya memang benar-benar dia di posisi tengah. Seperti ini dia ya. Sudah jadi seperti ini, kemudian yang ini kita potong agak mirip. Oke, kemudian yang ini kita masukkan ke dalam lubang ini yang ada. Setelah sudah kita masukkan, ini baut ini kita laskan ke sini. Ya, setelah sudah kita las, jadinya seperti ini. Kemudian, sebelum kita gunakan, saya akan mempercantik sedikit ya. Inilah alat yang telah kita buat tadi. Kalau kita lihat ini sangat kecil, tetapi gunanya besar sekali ya. Dan, jujur ini bisa untuk apa saja ya. Baik, mari kita akan buktikan. Ya, kita langsung saja membuktikannya ya. Alat yang sangat ini kecil, tetapi luar biasa gunanya. Ya, baik, kita akan buktikan ini ada kunci tutup ini. Jadi, terkadang memang sulit. Kunci apa saja bisa terganjal ya. Dan ini adalah gunanya ini. Kita akan buktikan ya. Jadi, seperti ini. yang kita ingin. Ya. Dan kemudian. Ini bisa kita buka. Nah, tuh. Nah, itu ya. Ya. Jadi, sangat, sangat simple alat ini, tetapi gunanya luar biasa. Ya. Itu ya. itu kemudian disaat kita mau ngunci juga seperti ini jadi memang benar-benar alat yang sangat bermanfaat ya oke kemudian kita buktikan di asroda motor kita lihat di asroda motor seperti ini ya itu ya kemudian kita buka tuh iya kemudian pun disaat kita ngunci kita perhatikan di saat kita ngunci pun seperti itu ini harus posisinya pas ya inilah gunanya sequinnya jadi itu saja yang bisa saya sampaikan tentang alat ini mudah-mudahan bermanfaat terima kasih